Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini gimana nih kabarnya teman-teman semoga selalu sehat, bahagia dan tentunya diberikan kelanjaran rezeki, amin status ataupun identitas adalah hal yang wajib kita ketahui saat kita menjalin hubungan dengan orang lain, karena pada kasus kali ini, ada seorang wanita yang dia tidak tahu bahwa pasangannya ini ternyata adalah seorang mantan napi dan bahkan masih tergabung dengan kelompok pengedar barang haram nah gimana kisah lengkapnya langsung aja yuk, kupas tuntas di channel Rikaro Miming Listiani atau biasa dipanggil Miming adalah seorang wanita cantik yang berusia 27 tahun, ia lahir dan dibesarkan di Indonesia tidak diketahui mengenai di daerah mana tepatnya Miming ini dilahirkan namun setelah dia sudah menginjak usia remaja dia kemudian memutuskan untuk pergi merantau ke sebuah kota di daerah Cabarita, Australia tepatnya di jalan Ejewood, Crescent saat di sana Miming tinggal sendirian di sebuah rumah mewah dua tingkat dengan desain yang modern dan untuk saat ini Miming bekerja sebagai seorang chef di sebuah restoran ternama yang tidak jauh dari rumahnya menurut keluarga Miming dikenal sebagai seorang wanita yang sangat ramah pintar pekerja keras dan juga bahkan gampang berbaur hal ini diperkuat karena di saat remaja Miming sudah pergi ke Australia untuk menempuh pendidikannya di University of Technology Sydney dengan mendapatkan gelar best law advertising dan dia lulus di tahun 2010 bahkan menurut keluarganya di saat Miming menempuh pendidikan di sana dia juga pernah bekerja sebagai seorang marketing manager dan juga jurnalis paru waktu di Aus Indomagazine periode tahun 2008 sampai 2009 Miming mempunyai banyak sekali teman di saat dia tinggal di sana dia sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya dan juga sering mengajak beberapa teman dari Australia untuk berkunjung ke Indonesia dan diketahui Miming ini mempunyai seorang kekasih bernama Kan Tan Lee atau biasa dipanggil dengan sebutan Lee dia merupakan seorang pria yang berusia 35 tahun yang lahir dan juga dibesarkan di Australia ayahnya dan ibunya merupakan imigran dari Tiongkok, China dan sudah lama tinggal di Australia sedikit informasi Lee ini merupakan alumni dari mahasiswa jurusan accounting di Litkom Sydney dan beberapa temannya mengatakan bahwa dia adalah seorang murid yang lumayan pintar namun tanpa sepengetahuan Miming ternyata Lee merupakan seorang sindikat penjualan barang haram kelas kakap dan dia tergabung dengan sebuah sindikat penjualan barang haram tersebut yang bernama Bali Nine Bali Nine sendiri merupakan sebutan yang diberikan media masa kepada kelompok yang beranggotakan 9 orang Australia yang ditangkap pada tanggal 17 April 2005 di Bali Indonesia dalam usaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia salah seorang anggotanya yang merupakan terpi dana mati bernama Miuran Sukumaran ternyata adalah teman SMA dari Lee dan keduanya ini memang sudah sering bekerjasama dalam mengedarkan barang haram tersebut namun Sukumaran kalau itu sudah lebih dulu dieksekusi mati ya di saat dirinya ditangkap di Bandara Ngurah Rai pada tahun 2005 lalu dan pada tahun 2007 sebelum kenal dengan Miming Lee juga pernah dipenjara di daerah Queensland selama kurang lebih 7 tahun karena terlibat penjualan barang haram lagi yang berjenis heroin dan setelah pembebasannya tersebut dokter mengdiagnosis dirinya ini mempunyai penyakit mental yang bernama PTSD yaitu sebuah gangguan mental yang membuat pasiennya ini merasa stres berat dan trauma Lee dan Miming berkenalan melalui sosial media Facebook ya di tahun 2016 sampai pada akhirnya dikarenakan merasa cocok mereka berdua pun memutuskan untuk menjalin hubungan semasa pacaran Lee dikenal sebagai seorang pria yang sangat romantis dan sering memberikan barang-barang berharga kepada Miming namun meskipun begitu Lee ini mempunyai sisi gelap yakni sering melakukan tindakan kekerasan kepada Miming hingga sampai pada akhirnya dikarenakan sudah tidak kuat dengan tingkah laku sang kekasih Miming kemudian meminta kepada Lee agar segera menyudahi hubungan tersebut dan pada akhirnya hal ini ternyata membuat Lee menjadi tersinggung dan gelap mata kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 7 April 2016 beberapa hari setelah Miming pulang dari Indonesia Lee kemudian mengajak Miming untuk segera bertemu dan pada malam itu kurang lebih jam 9 malam Miming dan Lee ini bertemu di dalam sebuah pub lokal untuk sekedar minum-minum dan kembali membahas tentang hubungan diantara mereka berdua yang saat ini telah retak Miming yang sudah muak dengan tingkah laku Lee yang kasar dia kemudian berusaha berbicara baik-baik untuk memutuskan hubungannya dengan Lee sambil dia mengembalikan barang-barang yang pernah Lee berikan tapi tidak terima dengan perlakuan kekasihnya ini Lee kemudian menarik tangan Miming untuk pergi ke sebuah tempat yang sangat sepi bahkan dilihat dari kamera di dalam pub tersebut di sana Lee mencengkram sebanyak dua kali tangan Miming dengan sangat kuat dan langsung menariknya keluar dari dalam pub sambil berjalan ke sebuah taman di daerah Cabarita di saat di taman itu tepatnya di sekitar semak-semak kurang lebih jam 11 malam Lee kemudian langsung menyiksa Miming dengan memukuli bagian wajahnya sampai Miming ini tersungkur Miming sempat berteriak sebanyak tiga kali dan sempat memohon kepada Lee agar tidak menyakitinya bahkan teriakan itu pun sempat nih didengar langsung oleh pengunjung pub namun sayangnya pengunjung pub tersebut sama sekali tidak memperdulikan teriakan itu ya dirasa aksinya kala itu sangat aman Lee disana langsung membenturkan kepala Miming sebanyak delapan kali ke trotoar sampai bagian tengkorak kepalanya itu hancur dan sampai pada akhirnya dikarenakan Miming ini sudah kehabisan darah dia pun akhirnya meninggal mengetahui bahwa Miming ini telah meninggal Lee kemudian menyeret tubuh Miming ke dalam semak-semak sedangkan dirinya memutuskan untuk kembali ke pub dan mengambil mobil miliknya setelah itu Lee kembali ke semak-semak dan dia memasukkan tubuhnya Miming ke dalam bagasi mobilnya rencananya Lee ini akan segera membuang tubuh Miming ke sebuah sungai yang berlokasi di daerah yang berlokasi di daerah Paramata untungnya di saat Lee memasukkan tubuh pacarnya tersebut ada salah seorang warga yang merasa curiga dengan kejadian itu dia kemudian menelpon layanan darurat untuk segera mendatangkan pihak kepolisian dan saksi mata mengatakan kepada polisi bahwa dirinya melihat seorang wanita yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil lalu mobil tersebut bergerak ke arah jembatan sungai di daerah Paramata dan benar saja teman-teman beberapa jam kemudian sesampainya polisi di sana mereka menemukan keadaan Lee yang kala itu sudah tidak berpakaian telanjang bulat sambil berdiri di depan tubuh Miming yang kala itu sedang mengambang di pinggiran sungai tersebut polisi juga di sana menemukan ada sebuah sepatu high heels milik Miming dan juga sebuah kartu ATM atas nama Miming dan beberapa bercak darah di area tersebut lalu tanpa banyak basa-basi polisi kemudian langsung menangkap Lee dan membawanya ke kantor polisi sementara tubuh Miming mereka kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut dan teman-teman menurut hasil dari post-mortem yaitu pemeriksaan korban secara menyeluruh dokter forensik menyatakan bahwa Miming ini meninggal akibat kehabisan darah karena mendapatkan luka benturan yang cukup serius di bagian belakang kepalanya dan setelah mengetahui bahwa Miming ini meninggal dengan cara yang sangat mengerikan keluarga Miming pun langsung mengutuk perbuatan Lee dan tentunya mereka sangat bersedih mengingat Miming ini adalah anak perempuan satu-satunya di dalam keluarga tersebut dan sampai pada akhirnya di tahun 2017 Kan Tan Lee dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana dengan hukuman penjara selama 18 tahun lamanya dan dia akan bebas bersarat setelah menjalani hukuman 13 tahun di dalam penjara oke teman-teman demikianlah kasus pada hari ini merasa sakit hati lantaran kekasihnya ini ingin menyudahi hubungan Lee justru tega menghabisi nyawa orang terkasihnya itu secara membabi buta nah gimana nih pendapat kalian dengan kasus kali ini silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya ingat untuk selalu hati-hati dan menguas pada sampai jumpa di videoku selanjutnya bye